Jadi ada satu jenis pari dan ini spesial Sakura Stingray Nah, istimewa adalah jenis langkahnya Karena susah banget kan Guys nih, jalan ke bos keluarga langsung akan dilepas ini The Hakims Aviary Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviary setiap hari Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe Gampang kan? Gratis lagi Subscribe Ayo dong, please subscribe Hai, Assalamualaikum guys Ini gue ini gak ada waktu buat potong rambut Jadinya ini Iwan Harun yang gue undang kesini Makasih lo Wan Iya, masa nunggu Oh my God Tadinya gue pengen tampil ganteng Pas kowipet, pas dateng gitu eh taunya Datengnya kowipet duluan baru kita cukur Jadi ini kowipet masih nungguin gue foto rambut Mendingan gini aja Kowipet mau gue minta duluan ke aviary nya Ditemenin sama Isan San Nih San, temenin dulu sana kasihan Iya Kowipet, bareng Isan dulu ke aviary deh Hei Tuh, nama itu Isan Ya Halo Isan Cuman paringnya belum dateng nih Belum dateng Hehehe Kejutan lagi Takut burung gak tapi? Kang duluan ya Enggak ya Enggak Ayam Kena gak? Ayam Burungnya Yaya Mutiara Yaya Wah Udah nyampe ternyata Hehehe Serahkan Kowipet Kowipet kira belum nyampe Hehehe Hehehe Gimana? Hehehe Keren Keren Sekarang bakalan ada burung nemplok-nemplok Oh ya? Iya Oh kalau pegang makanan kali ya? Iya pegang makanan Biasanya ada beberapa burung yang kepo nih disini Oh ya? Ya mana ya? Jinak-jinak semua dong Iya, mayoritas ada jinak-jinak Eh Ada Rishi juga Wah ada isan baru dateng kan? Eh baru dateng Eh dari Dari gue Hahaha Mau kemana loh? Kok gue dari dalem ya aneh ya? Aduh tuh kaget 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 Aku mau bawain dulu pakan, biasanya nyampein nih Oke Itu namanya apa? Mikrofon Nih biasanya kalau dipancing sama makanan gini Oh ngumpul dia? Ngumpul Oh dikasih makan nih Ikannya Eh ikannya lagi burung Oh dikasihnya jangkrik? Jangkrik Tuh 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 Cobain Mau dong Nuh Nggak ada yang nyampe tuh Oh iya loh Hehehe Itu mulai pada nyampein Tuh Oh Keren banget Gak pengen juga Gak pengen Gak terbang Pegang ini berani gak pegang jangkriknya? Hmm Kamu pegang ini Tuh Langsung dimakan gitu Tuh Jangkrik Kau pegang ini Duh Hahaha Ini burung apa yang namanya ya? Ini itu kirik-kirik senja Apa? Kirik-kirik senja Oh kirik-kirik senja Keren ya Kamu di depannya gini, nangkapnya di depan Nah Dari Dari Tuh Yaa Kalian nemplok-nemplok ya? Itu nemplok Hehehe Nah kalau ini yang dari laut Ini Kirik-kirik laut Kalau itu kirik-kirik senja Dari gunung beda Oh B Oh warnanya Pada warna Gedenya juga lebih beda Gedenya juga lebih beda Yang dari gunung lebih cerah ya? Iya Oh iya warnanya beda Pala kura-kura kak Udah terkura Seneng ya? Seneng Cuma yuk kita harus kreo tuh ada yang neplok si kepo gigit gak sih ini? enggak enggak di atasnya lagi bikin sarang disediain sarang sama kita oh bertelur dia? udah mulai mau ini pasangannya yang mana? nanti parinya dimana sih? parinya rencananya gak tau tuh antara di tanknya lo udah di cycling kan belum? belum masih dianakin dulu iya kebanyakan disini emang kalau pari cepet gedenya cepet gede kayaknya yuk kita mau explore lagi ke situ yuk kita mau diajak kemana nih yuk 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 di rumah itu juga beli beli ini minta tapi ini burung 2 yang cowok cewek gimana beda ini? yang cowok ini yang hitam oh lebih gelap tapi kalau kecil gak terlalu keliatan oh kemarin yang nendang yang cowok? yang cowok yuk 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 yang cowok itu juga parinya udah warna pink tuh pink kakinya juga mulai pink juga oh udah gede jadi pink dan makin birai makin lintar merah gitu justru yang cowok yang cewek malah gak? jadi kalau ini rata-rata yang jatan yang pada cantik kalau burung rata-rata gitu oh buat narik pasangan kali ya? iya bener tuh itu tuh terima kasih itu dia kayak di kepala gak mau dipegang ya? bisa bisa oh ya? ya kerembang ini kenapa masih disangkarin gini? ini ee ada yang habituasi apa itu? habituasi itu proses sebelum terlepasin dia biar tau suhu sini biar gak diserang sama yang lainnya juga iya iya ini ini tuh ini berani ya ceh? berani ya? enggak berani ini lucu tuh tuh lucu coba apa kok gak sakit? dari depan dadanya ini ini apa ini? lupa lagi gua nah ini ada Richie udah nunggu sini juga nih guys nih jadi ada satu jenis pari dan ini spesial masih jarang banget ini itu apa? ini sakura stingray sakura stingray jangan ditutup jangan ditutup jangan ditutup jangan ditutup jangan ditutup juga flower flower stingray gak bisa flower stingray dan ini yang bikin dia sambil dibuka lah ya sambil dibuka yang bikin dia istimewa adalah jenis langkahnya karena susah banget kan selama selama berapa tahun tuh dari kita mulai bangun megatank aviary baru nemu juga nih aku juga baru bisa masukin sih ini ini kita masih wildcatch juga ya? masih wildcatch dan yang mahal sih bukan ikannya sih stabilnya kemarin masuk sekitar 9 pasang terus sisa berapa? sekarang di rumah ini pasang di rumah sisa 3 jantan 1 betina itu masih survive ya? iya makanya susah banget wih ini beda banget beda beda sengaja ini masih diselangin kayak biasa nanti juga copot sendiri tuh bukan yang itu ini dari motifnya emang beda juga ya? karena dia masih muda ini hitungannya ikan masih ikan muda Kang warnanya emang gini? warnanya makin lama nanti flowernya makin teges ini kalo akan perhatiin ini udah ada bunga-bunganya nih iya 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 nah cuman nanti makin lama akan semakin teges kalau warnanya tuh bukan coklat kayak motoro ya? dia coklat kayak motoro cuman seiring dia mateng akan kayak bunga agak kemerahan ada ada yang agak kekuningan gitu oh gini kayak albino gitu ya? enggak ya? ya lumayan ya mirip-mirip albino ya? tapi gak tau ya kalau kan ini dasarnya kan agak hitam mungkin dia akan mulai mirip kayak motoro juga karena aku ketaruh di tank biru kalo di body fish insya Allah ini sepasang ini ya? sepasang dan semoga aja biasanya disini jadi Niko insya Allah ya iya jadi 2-3 tahun ke depan kan percayain ini buat di aviari kolom aviari biar peranak-pinak lah nanti saya ambil cucunya aja lah cucunya loh bukan anaknya cucunya loh waw gue kalo gak salah yang gedean ini jantan yang kecilan betina aduh deg-degan nih gua cowok ini yang cowok karena patternnya si cowok pasti lebih terang si betina dia agar redup tapi ada kemungkinan diserang sama ikannya sama kemungkinan diserang sama ikannya sama sebenernya enggak karena bahkan ada yang tadi aku lihat pari cuma 11-12 cm baru lahir atau bulan lalu lahir hidup hidup tuh wow yang black diamond udah itu juga udah udah mulai gila keren banget lu sambung sambung tuh keren gagal dede ayo coba lagi yuk siap yuk yuk yang mana dulu yang mana dulu yang itu dulu boleh satu-satu yang sebelah sini yaa nah siap siap cek udah satu-satu satu-satu dua tiga oke bye-bye sedikit lagi lagi penyesuaian suhu dulu kaget dia masih masih penyesuaian yaa belum ya belum keluar ya yang itu belum keluar belum keluar-keluar ya yaa tuh tutup keluar yeay moncongnya lebih panjang daripada badan tuh kok ini langsung keluar wih keren keliatan banget yaa haiza ini dia informasi mengenai ikan pari sakura jadi itu gimana ikan pari sakura itu? nah itu sering banget disebut flower stingray atau sakura karena motifnya kan lebih ke bunga betul, si polkadotnya bukan polkadot tapi bentuk bunga bentuk bunga makin besar makin keliatan makin kuning lagi merahan bahkan warnanya tuh emang seputih itu ini kita bilangnya malah coklat muda Kang, warna kayu karena dia banyak kamuflasinya kan di hutan-hutan Amazon ya ini kan kita wildcats dari Kolombia nah jadi dia ngikutin warna kayu disana oke, penyebarannya Peru, Kolombia, dan Brazil Peru, Kolombia, dan Brazil mark size-nya kurang lebih mirip-mirip lah 60-70 cm diameter dan dietnya memang sama cuma kelangkaannya, nah ini mungkin yang tadi agak worry di awal kenapa kok, ci ini kok kurus banget kayaknya menurut aku dia memang tipe gennya yang kayak gitu yang setabel black diamond, berpumuk gitu ini makan sehari di rumah tuh dua kali udah selama, 1,5-2 bulan lah makan udang? udang mau, cacing beku mau, ikan potong mau gak milih rakus dan bener-bener rakus dia oke 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 cuman sayangnya itu secara fisik keliatannya kok kayak kurus banget gitu ya 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 pasti aku agak khawatir soalnya aduh kurus eh, uah tapi memang secara fisik dia gak bisa disamain sama pari yang berindingan udah paham karena ini kan kita warna iya, ngerok dari kira kira disini gimana ke tahan gak nih? ini juga alam gang, apa yang harus kita tanggupkan tapi yang urusnya bukan bahasa sunnah, bukan bahasa kolomia oh iya juga, kumahadarama semoga aja kang, kita jujur, kalau kita googling sekarang pari sakura itu literatur sedikit sekali karena orang sanapun susah untuk handling dari alamnya, naik ke aquarium mereka tuh susah jadi makanya gue tuh dekat-dekat koipet mempercayakannya, gue dekat-dekat kalau ada apa-apa, terus mencari gantinya kan susah richie, lagi ada ikan aneh apa? ini kok pari sakura, wah bagus, gue mau dong sepasang oke, ditransfer, kirimnya ke dahakim ya? lah, gimana? gimana? boleh, sebut nih sebut aja rekabitit sepasang satu ekor apalagi di sini, lumutnya hidup cacing-cacingnya hidup belum bisa jalan dan tadi sih masih diam sekarang udah mulai jalan-jalan tuh udah mulai aktif dia udah mulai eksplor oke oke oke, good 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 oke guys, ini koipet lagi jalan-jalan tuh jadi ini beliau ngasih ini udah kalau gitu gue ngasih sesuatu deh ke koipet apa ya? kasih tanggung jawab lagi ya? bales ya balas tanggung jawab guys, ini buku ada koipet ada bewok sama Ricci nih kita mau lepasin jalak albino jalak kebo albino namun yang albino? iya, kan udah beranak di sini nih ada satu keluarga nih ibunya yang putih bapaknya yang ini si Jack nah ini yang ini ya anaknya yang pake hehehe oh ini kakenya jadi dia disini biar gak dilulohin oh iya 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 ini bener nih udah siap dilepasin udah siap banget yaudah oke coba diliatin sini nak sini nak ayo mau dibuka guys nih jala ke bos keluarga langsung akan dilepasin nih mudah mudahan bisa berkembang biak lagi mudah mudahan anak berikutnya albino amin gila pepet yang bukain deh ceremonial ini ini ditarik nih kamu papanya ya nah ini ini adiknya ini adiknya adik ibunya iya udah udah jengukin terus dan gabung ayo sana wih itu si Jack wih seneng ada temennya ayo John ayo 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 berarti disini ada 5 jalak kebo ya 1 albino 3 head albino 1 normal 1 albino 3 head albino tinggal nunggu perkembangan feeling gue sih mau kawin lagi mereka langsung sana langsung ke sarang lamanya dia tapi soal jalak kebo ini kita lebih pede ya Gus jalak kebo ini tingkat survive nya lebih tinggi untuk jalak-jalakan iya 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 oke mudah-mudahan gak nakal ganggu yang lainnya ya iya iya mudah-mudahan iya oke terima kasih loh sama-sama kita ajak ke super mega tank mau lihat lihat lagi ayo kerusi selamat menikmati 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 selamat menikmati